Hai sahabat PMI Solo selamat pagi siang dan sore salam sehat perkenalkan saya Dr. Garot Adi Anwar spesialis hospital tri dan ginekologi di program kesayangan kita dosis dokter ngeksis nah selama beberapa menit ke depan kita akan mengulas info terutama untuk pengantin yang baru nih mengenai mitos atau fakta bahwa posisi menentukan prestasi don't go anywhere let's talk about it let's go jadi posisi menentukan prestasi tema kita hari ini lah itu sebenarnya menurut pandangan secara medis itu lebih ke arah mitos ya tapi ada beberapa penelitian yang memang menyebutkan bahwa posisi ada dua posisi terutama posisi misionaris ataupun posisi dari dog style itu diharapkan untuk mampu mendekatkan antara mohon maaf antara kelamin pria dengan wanita dengan leher rahimnya untuk lebih masuk ke dalam penetrasi sehingga spermanya bisa masuk lebih lebih banyak ke dalam leher rahim si istri nah selain dua posisi tadi ada juga dari penelitian menyebutkan bahwa setelah berhubungan intim sebaiknya tidak langsung beraktifitas atau bersih-bersih nah diharapkan untuk bisa istirahat berbaring terlebih dahulu 20-30 menit atau panggul si istri ini ini agak diganjel bantal biar spermanya tidak keluar lagi dan harapannya kemungkinan untuk terjadinya pembuahan ketemunya sel sperma dengan sel telurnya bisa lebih baik dan lebih bagus untuk menunjang kehamilan seperti itu ya kemudian yang terakhir yaitu selain itu semua maupun posisi maupun istirahat tadi juga yang menentukan adalah waktunya timenya yaitu di usia subur lah kita harus mengetahui usia subur masing-masing dari pasangan kita biasanya ada siklus menstruasinya yang normal yaitu antara ada yang 21 hari ada yang 24 hari ada yang 35 hari biasanya masa subur itu di tengah-tengah 14 hari sebelum hari mens berikutnya untuk yang 24 hari nah di masa-masa seperti itu dianjurkan untuk berhubungan ya pada intinya di samping dari posisi kemudian masa subur juga kesehatan pria dan wanita itu sangat penting ya dari kesehatan pria kualitas sperma itu sangat penting kemudian dari istri yaitu tentang sel telurnya kemudian organ-organ kandungannya itu diperiksakan dan dalam keadaan normal baik disamping yang itu yang juga menunjang yaitu konsumsi-konsumsi vitamin terutama kandungan asam kulat itu baik untuk mendukung kehamilan nah itu tadi informasi mengenai mitos atau fakta mengenai posisi menentukan prestasi untuk episode selanjutnya kira-kira sahabat PMI mau tema apa ya jangan lupa like subscribe dan komen di bawah ini ya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.